Selamat pagi Sekarang lagi ada di Jogjo nih Jerawat baru nih guys Jerawat baru Empat jerawat Kumpul jadi satu Gak penting juga ya Infonya Hari ini mau Jalan-jalan Naik Si merah Wuh Yang udah Berapa lama nih gak dipake Tuh Bisa Udah-udah nyala ya guys ya Gak tau juga nih Langsung nyalain aja dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat ya Capek guys Nyala ini guys Kita sendirin sendiri Tetap harus dimiliki guys 1,2,3,4,5,6,7 Aduh Habis guys Becini habis Beli 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 Bensin Nah ibunya diseberang Iya Banyak yang tau guys Beli pak Bapak penjual warung Bapak penjual warung Bensin Bapak penjual warung Bapak penjual warung Actanya yang pertama Pertama boleh Berapa sebotolnya 16.000 Beli Oh abis Iya benar bu, kok ibu tau? Tau ya apabila lihat disini kak Bukan, kan ibu tau saya kan pake masker Dari mana taunya? Dari padaku Iya benar Aku mau main ke rumah temen disini Sekalian mampir ke paduku Anak buah kan setiap hari kemari Siapa? Yaitu yang Paikun? Gak tau namanya tapi Tukang, tukang Tukang, tukang, tukang Iya dong Kita hari ini mau main ke rumah temen dulu sebentar Iya Peswanya banyak Aku tupang Tukang τukang eh ini dia yang punya Halo Mas Mas Yusuf hehehe dia ada blasting tuh ini lokasinya dimana deh Mas kalasan deket-deket rumah saya yang di Jogja mantep ya kita mau ngeliat garasinya masuk dibuka tuh Mas mantep Mas mau hujan guys ini dia dia kemarin yang ini ya yang off-white ya yang off-white ini guys menang di Kediri original warnanya off-white guys nih guys ya oke 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 ini gua tawar gua ajak barter tuh ketawain mas ucupnya gila cantik banget ya Oh ini bengkel juga atau Mas oh enggak bukan bengkel buat umum ini kalau di Instagramnya namanya vespa ternyata ya kan bener kan Instagramnya Oh dibalap juga masuk aja balap juga Mas enggak masuk tuh vespa nya mana lagi Mas oh sebagian di bengkel lah ini ngechat juga ya Mas ya Wah belum jadi Mas boleh masuk Mas jadi dia bukan mesin doang tapi ngechat juga pribadi Mas kalau ngechat nanti bisa sama orang lain mau masukin juga nggak apa-apa dia punya studio chat juga nih mas boleh mas pakai mas biar suaranya bagus oh siap dia punya bengkel cat juga guys keren banget nih Hai temen kedua vespa di Jogja nih yang pertama yang punya ini hehehe orang mana mas yang ngisi batu-batu rumah mas oh batu-batu taman yang ngisi punya vespa ini Hai jadi gede banget ternyata bengkelnya ada bengkel cat favor blasting Mas ya ya Hai udah coating juga bisa coating obat ini polis gitu kalau polis detailing bisa terus powder coating cat powder coating cat oven itu juga bisa Hai pertama kali ini guys main ke markas orang jadi malu saya tapi untuk sama aja bersih tuh bersih banget tuh lihat tuh guys Hai Mas Ucok ngechat berapa aja dua setengah sampai tiga juta Hai guys coba guys habis lihat ha ini sama itu besis ya mas pak bahkan pakai jatbakar semua piu semua juga pakai dua kali kutis ikan Hai enak guys bawa ke sini guys Hai dua setengah sampai tiga juta ya Itu mesin semua diturunin sama Mas Ujok? Turun Mas, mesin turun semua Kalau si Ramto? Si Ramto 2 jutaan Satu setengah sampai 2 jutaan Bawa ke Jakarta aja guys Eh bawa ke sini aja guys Ini yang paling menarik Ini Pespa Mas Ujok Yang gue taksir nih Kemarin ada PTS, banyak banget yang spesial ya Mas Udah keluar semua Mas Yang spesial? Iya, udah lagu semua Wah menarik banget 5 apa 6 kemarin Iya, PTS semua? Iya, 100 semua Iya, ngeri dia small frame-nya cepet banget keluarnya Kalau di Jakarta itu sepaket sama spare part-nya dibaruin semua enggak? Di Jakarta tuh kisaran mungkin 5-6 juta ya kurang lebih Ada sih yang 4 juta ada juga Itu kalau misalnya mesin rata-rata ini bisa jerawat baru nih lah sih Enggak peduli ya? Aman Jadi kalau umpamanya di Jakarta itu Yang kemarin saya ngechat Perintilan part-part itu kita bisa beli sendiri Bisa dari dia tapi kita bayar lagi Beda lah Itu cuma ngechat turun mesin Sama naikin mesin lagi Ya kalau di sini 2,5 sampai 3 itu Belum udah termasuk turun mesin sama ngechatnya Speret part nanti sendiri Betul Speret part-nya sendiri Jadi spare part kalau umpamanya dia enggak pakai spare part yang baru ya pakai spare part yang lama Ya pakai spare part yang lama Gitu Tapi ya Itu udah dikelotok semua ya Mas? Udah dikelotok semua benar? Kelotok semua Mi ini udah baru tahap apa nih Mas? Itu baru cet dasaran Mas Cet dasaran ya? Iya Ini tuh seperti oven ya masih dalam ruangan sendiri dia ya? Iya Iya Kalau sekilas sih nut-nutnya jelas amat ini ya Mi emang baru apa udah? Iya kehitungnya masih baru Mas Oh Tiga bulanan Tiga bulanan Oh nanti setelah beberapa bulan naik harganya Enggak sama aja Mas Gara-gara saya bikin Youtube di sini Nanti dia ini harganya makin mahal Nah terus kalau Vapor Blasting? Kalau Vapor itu mesin Vespa satu set Satu set ya? Itu di 500 sampai 550 500 sampai 550 ribu Emang mantap harganya Di sini emang mantap Ini suasananya enak banget nih guys Mas Ucup emang Vespa aja? Vespa aja Apa sambil kerja nih? Kerja ikut di Sotorindak Oh ini libur ya? Iya Di sini kalau umpamnya pasar Jogja Eh Mas jualan Vespa-nya pasarnya bukan Jogja doang ya? Enggak bukan Jogja doang Yang small frame itu yang lima laku dalam sekejap itu di Jakarta apa? Ada Jakarta, ada Bandung, terus Jawa Timur juga ada Sekarang kita tanya ya Ini kan Mas Dusup kan Vespa-Vespa di Jogjakarta ya? Paling banyak pembeli Vespa dari mana? Jakarta Gila kan? Jakarta kan gila kan? Dia pembeli utama Bener ya Mas ya? Iya Jakarta Kebanyakan barang Jakarta dari Jogja semua Jogja, Klaten Tuh Pembeli terbanyak Vespa itu dari Jakarta Ini Mas Dusup sendiri nih yang ngalamin Bener kan? Pembeli Vespa yang dari Jakarta ngeliat langsung ke sini apa tutup mata? Tutup mata Tutup mata guys Tapi emang ini Vespa-Karta ini bisa dipercaya kok Dia jual belinya rata-rata memang bagus-bagus Ada garansi ya? Ada garansi Itu dia Keren kan? Nanti kita main-mainnya kapan-kapan lagi Ternyata di Jogjakarta ini banyak banget loh Yang suka mau Vespa, bermain mau Vespa Bahkan gue aja gak tau bengkel-bengkel di sini Di sini bengkel banyak Mas ya? Banyak Mas Mulai dari Jalan Solo itu ada depan hotel apa itu? Seraton? Depan Seraton itu Mas Rian Terus di bandara ini ada Mas Mawan Selatan sini juga ada Perambanan ada Ternyata Tapi saya cuma tau itu Cet-Cetan itu sama Cet-Cetan? Nge-Cetel sama itu Paveo Oh Mas Anto Apa Mas singkatannya? Perambanan Vespa Perambanan Vespa Itu doang Nanti kapan-kapan kita main ke bengkelnya Mas Jog, terima kasih ya Sampai ketemu ya Oke Sampai ketemu lagi di Aku Kamu Vespa berikutnya Nah selanjutnya Nah selanjutnya Mumpung masih ada di Jogjakarta Nyamperin ke tempat Vespa apa ya Oh iya Terima kasih bajunya Vespa Karta Wah keren banget Abis kita kita nyamperin apa nih? Nyamperin bengkel Nyamperin kolektor Atau Wah gak bisa lama-lama ada Pak Duku dateng Wih Padu Aku udah dateng nih Siap Hondanya Astrea Grand Helmnya Sopan Santun Mantap Ya weh sekali gitu Sampai ketemu lagi di Aku Kamu Vespa berikutnya